Ya, Assalamualaikum Wr Wb Sahabat-sahabat semua Di depan rumah kita Harus kita tanamin apapun Walaupun kita tidak punya tanah yang luas Kita tanam dengan Menggunakan Polibek, apakah bisa berbuah? Ya berbuah lah ya, asal mengurusnya Dengan baik, kita sedang ngajari Anak-anak, memberi inspirasi kepada anak-anak Bahwa Nanam Sesuatu tidak perlu Apa Menggunakan tanah yang banyak-banyak Cukup dengan satu Polibek saja Dan hasilnya bagus, coba lihatin Ya, ini yang melengkung Coba tunjukkan, tunjukkan, tunjukkan Ya Nah ya boleh tuh Yang udah agak Agak putih-putih Yang selalu merah jangan biarin dulu Kita nanam terong ya Untuk konsumsi Di Konsumsi sendiri boleh, ya kalau kelebihan Yang dikasih ke orang lain ya Tapi kita gunakan dengan Cara Polibek ini Sahabat-sahabat semua ya Jadi Kalau tidak punya tanah yang luas Ya cukup Di halaman rumah Gak apa-apa seperti ini di halaman ya Hasilnya seperti ini Sahabat-sahabat semua Kita panen ya Kita panen Terong Terongnya ungu Terong boleh Terong boleh yang mana ya Ada telong bulat boleh Terong ungu boleh ya Tapi kita rawat ya Tanaman ini Seperti ini Tuh lihat Jadi kan menarik juga Sebenarnya dihiasan juga Di depan rumah Ada terong Depan rumahnya ya Mungkin cabai juga bisa ya Terong ya Cabai ya Apa aja sebenarnya Kita tanam Yang bermanfaat Jangan yang Jangan nganggur ya Seperti ini tuh Lihat sahabat-sahabat semua Semua Terongnya ada Dan bermanfaat Jadi jangan nganggur Tanahnya Lahan ya Sekecil apapun Kita tanamin bagus Lihat ya Di Polibek aja cukup ya Jadi tidak perlu Kita tanah Tanah Banyak-banyak Cukup tanahnya Satu Polibek aja Tuh ya Jadi ini Sahabat-sahabat Kita lanjut Lihat-lihat Lihat-lihat Nanti kita panen ya Kita panen Kita buangin Daunnya yang Sudah agak tua Kenapa Kita buangin Karena Dia makan nutrisi Yang lain Kasian Dan nutrisi Jadi biar fokus kepada buah Biar lebih fokus kepada buahnya Seperti ini Ya sahabat-sahabat Lihat Asik kan Asik tuh Sahabat-sahabat semua Terus ke sana Ya depan-depan Ini aja Depan halaman rumah aja Kita pakai Pakai Polibek ya Itu Jadi sahabat-sahabat Boleh Menggunakan Polibek Untuk Apa namanya Nanam-nanam Seperti ini Kita nanti panen Kita panen ya Kita panen Ini siapa namanya Pak Ija Itu siapa namanya Pak Ija dari mana Dari Bekasi Itu dia Ini namanya Pindi Pindi dari mana Itu siapa namanya Ciani Ciani dari mana Dari namanya itu Siapa namanya Sara Sara Kita urusin ya Urusin Jangan dibiarkan Diurus Jadi sebenarnya gini ya Sebanyak Kita gunakan Tenaga pikiran Maka kita akan Mendapatkan penghasilan Seperti itu Dapat banyak gak Wih Dapat banyak Ini nih Eh Kita potong Ini dia potong Ini 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 Gambahnya Gimana itu Ini Ini Wah ini Kurang 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 Minjat Ini Tunjukin Seting Itu Ini Banyak Yang hasilnya Seperti apa tadi Ada berapa Hasilnya Banyak Banyak gak Sara Banyak Masih Jangan Jangan buang Buang Nah Terbesar 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 Ini Lumayan gak Lumayan daripada tanah ruang kosong masih belum beda tapi gak apa-apa daripada mana lagi ini melengkung dapet penghasilannya banyak penghasilannya ada berapa taras nah ada yang kecil juga nih tarong kecil ini tarong kecil apa tarong apa nih tarong lalap ya bulat-bulat ya yang lalap ini bulat-bulat mana lihat oh ini yang gede ini lalap ya ini tarong-tarongnya disini sahabat-sahabat semua ya disini oke penghasilannya seperti apa kita iseng 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 berhadiah daripada lahan nganggur dan tanahnya dikasih tanaman oke begitu sahabat-sahabat semua gunakan lahan sekecil apapun sesempit apapun kalau tidak punya tanah pakai polybag atau pakai apa namanya bekas-bekas ember bukak bukak